Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara menyembunyikan aplikasi di HP Samsung Nah buat teman-teman yang mungkin ingin menyembunyikan aplikasi atau game gitu ya Ingin di privat agar orang lain tidak bisa menyembunyikan aplikasi tersebut ya Untuk membukanya gitu ya Nah sebenarnya teman-teman caranya itu cukup mudah sekali ya Disini ya teman-teman sebelum kita masuk ke tutorialnya Saya disclaimer terlebih dahulu bahwa tutorial ini untuk menyembunyikan aplikasi ini ya Ini berlaku untuk semua HP Samsung ya Jadi bukan hanya merek tertentu saja gitu ya Bukan hanya tipe tertentu saja Nah bagaimana ya teman-teman untuk cara menyembunyikannya Disini langsung aja kita praktekan ya Ini untuk pertama kalinya saya contohkan misalkan saya itu ingin menyembunyikan aplikasi WA Business Yang ini ya teman-teman nantinya kita sembunyikan seperti itu Nah untuk pertama kalinya silahkan teman-teman buka saja pengaturan di HP Samsungnya Kita buka saja seperti ini Lalu di bagian pengaturan HP Samsung ini kita geser aja ke atas Kita cari saja pengaturan layar depan yang ini Ya teman-teman layar depan kita buka saja seperti ini Lalu teman-teman di bagian layar depan ini kita beli lagi yang ini ya Sembunyikan aplikasi di layar depan kita buka saja seperti ini Nah ini dia teman-teman ini adalah menu di mana kita bisa menyembunyikan aplikasi-aplikasi yang terinstall di HP kita ya Termasuk game juga ya Ini tadi saya contohkan yang WA Business ya teman-teman untuk menyembunyikannya kita bisa beri jendang seperti ini Nah yang atas ini ya teman-teman aplikasi tersembunyi Teman-teman juga bisa menambahkan aplikasi lainnya ya Misalkan ingin menyembunyikan beberapa aplikasi sekaligus gitu ya Nah setelah kita jendang seperti ini Lalu kita beli saja selesai Lalu kita cek ya teman-teman di bagian layar depan HP Samsung kita apakah masih ada atau tidak Nah ini dia untuk WA Business sudah hilang ya teman-teman Jadi kita tidak bisa membukanya Selanjutnya teman-teman bagaimana ya untuk cara membuka aplikasi tadi yang kita sembunyikan Caranya itu cukup mudah sekali teman-teman Disini kita bisa memanfaatkan fitur searching yang ada di HP Samsung ya Atau fitur cari Silahkan teman-teman klik saja geser aja notifikasi bar yang atas Yang ini kita geser lagi ke bawah Lalu kita klik saja cari yang ini ya teman-teman Cari Kita klik saja seperti ini Lalu teman-teman di bagian fitur cari HP Samsung ini kita ketikkan saja aplikasi yang kita sembunyikan Tadi kan saya contohkan WA Business kita ketikkan saja disini WA Business ya teman-teman Nah ini ya teman-teman ini langsung muncul di bagian aplikasi yang ini WA Business info aplikasi kita langsung aja klik seperti ini Nah disini kita langsung diarahkan di bagian info aplikasi WA Business ya Selanjutnya untuk membukanya kita tinggal klik saja buka yang ada di pojok bawah kiri yang ini Seperti itu Dan ini dia teman-teman kita langsung bisa membuka aplikasi tadi ya Yang kita sembunyikan seperti itu Ini dia ya teman-teman untuk keluar kita tinggal kembali saja Kita kembali saja seperti itu Selanjutnya bagaimana untuk cara mengembalikannya ya teman-teman Bayar aplikasi tadi itu bisa ada di layar depan lagi Caranya kebalikan tadi ya teman-teman kita buka saja pengaturan Lalu disini kita cari saja pengaturan layar depan ya Yang ini Kita pilih yang sembunyikan aplikasi di layar depan Kita uncetan saja di bagian WA Business yang atas Lalu kita pilih selesai Kemudian kita keluar saja kita cek Nah ini dia untuk WA Business itu sudah kembali ya teman-teman Di bagian layar depan HP Samsung kita Jadi seperti itu caranya Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Terima kasih telah menonton